apa kabar jumpa lagi dengan saya semoga anda semua tetap sehat semangat mendapat berkat dimanapun anda berada kemana pun anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata semoga tercapai juga cita-cita harapan impian anda dimanapun anda berada apapun impian anda yang pasti yang baik-baik semoga cepat-cepat sampai sekarang-sekarang-sekarang-sekarang-sekarang tiba semoga ya juga semoga anda semua yang sedang sakit lekas sembuh dan datangnya orang yang anda cintai hadirnya orang yang anda kasihi berhasilnya berhasilnya hajat anda dengan tanpa susah payah dan tanpa lelah ini salah satu kalau tanaman kaktus ya salah satu tanaman kaktus sudah terkenal sudah terkenal ratusan tahun ya tanaman kaktus ini kecocokan zodiac aries dan tanaman kaktus bagaimana nih cocok tidak zodiac aries dengan tanaman kaktus sekedar prediksi mungkin bisa dijadikan pertimbangan bisa dijadikan pertimbangan untuk suatu kecocokan tapi pertama terserah anda kalau anda suka anda bisa memelihara kaktus kalau tidak suka tidak apa-apa tidak masalah ini ada yang begini ada yang begini juga nah ada yang begini ini kaktus kalau suka tidak apa-apa tidak suka tidak apa-apa ini juga termasuk kaktus kalau tidak salah tanaman yang sudah terkenal biasanya tumbuh di tempat yang panas kalau tidak salah nah zodiac aries ada kecocokan sepertinya dengan tanaman kaktus ada kecocokan bukan karena saya jual kaktus ya bukan saya selain jual rongsok jual kaktus juga tapi bukan karena saya jual kaktus tapi tiba-tiba saja ada di pikiran saya dan saya waktu kecil dulu pernah tuh beli tanaman kaktus kenapa saya beli karena lucu karena lucu nah apakah ada kecocokan tanaman kaktus dengan zodiac aries ada ada tanaman kaktus ini kita ketahui ya ini menyimpan cadangan air ini menyimpan cadangan air sehingga dia sanggup tumbuh di tempat yang panas di padang burun kan begitu ya karena menyimpan cadangan air begitu dan mungkin zodiac aries juga akan suka dengan tanaman kaktus mungkin ya mungkin yang tidak suka tidak apa-apa tidak apa-apa berbeda-beda tetapi jangan sampai bermusuhan begitu ya perbedaan itu suatu kewajaran dan perbedaan itu adalah suatu pelengkap kelengkapan dalam kehidupan adalah perbedaan tanpa perbedaan kita tidak ada kreativitas kita tidak akan ada karya kita tidak akan ada apa tuh namanya suatu perbuatan yang nyata karena adanya perbedaan itu muncullah berbagai kreativitas teknologi itu bisa ke situ bisa ke teknologi karya-karya nah itu karena ada perbedaan nah itulah karunia itulah karunia anugrah yang diberikan kepada manusia jadi bukan berarti perbedaan itu harus bertengkar bukan berarti harus saling menghina tidak begitu kan misuruh perbedaan itu untuk saling melengkapi karena setiap manusia ada memiliki kekurangan nah ini tanaman kaktus ya jadi ketika jodiak aries memelihara tanaman kaktus seperti kita ketahui bahwa tanaman kaktus ini menyimpan cadangan air maka jodiak aries mesti bisa menyimpan cadangan air di dalam dirinya cadangan air di dalam dirinya apa maksudnya jodiak aries ini berelemen api kan api itu agresif ambisius mungkin untuk sebagian ya tapi secara sifatnya kan begitu ya menyerang secara sifat api kan begitu ya nah ketika kita ketahui bahwa api itu kalah oleh air nah ketika jodiak aries menyimpan lebih cadangan air di dalam dirinya maka ada pengrem ada buat mengrem jadi mungkin tidak terlalu agresif tidak terlalu ekstrim yang berlebihan tetapi ada pengrem ada kelembutan ada kelembutan air itu kan wataknya lembut ya ketika mungkin mungkin ya jodiak aries kasar misalkan saya saja saya nih saya kasar misalkan saya nih berjodiak aries kasar nanti ketika saya menyimpan cadangan air maka akan lembut begitu jadi ada pengrem api itu kalah oleh air kan begitu ya bukan kalau anda baik kalau anda ya semuanya lembut hebat pokoknya ya saya kasar menyimpan api yang banyak nah api itu kalah oleh air jadi ada kelembutan nanti begitu ya maksudnya hubungannya apa tuh namanya penyesuaiannya begitu ya palsapahnya begitu palsapahnya ya maksud saya mengetengahkan tema judul kaktus kecocokan kaktus dengan jodiak aries begitu jadi menyimpan cadangan air maka jodiak aries mesti bisa menyimpan cadangan air maksudnya menyimpan kelembutan kelembutannya tuh mesti dibudayakan kelembutan itu bisa mempertajam intuisi memper peka rasa peka jadi lebih peka rasa kalau kita memupuk kelembutan itu menyimpan cadangan air dan kekulit kalau kita tidak ruwet tidak rudat itu kekulit itu bagus tapi kalau kita rudat kekulit itu akan buruk begitu ya mungkin mungkin ya mungkin nah dengan tanaman kaktus kemudian tanaman kaktus ini ketika disimpan di ruangan memang akan membuat ruangan terasa segar kan coba saja anda simpannya di sebuah ruangan sebuah ruangan itu ruangan itu akan terasa segar jadi bisa menyegarkan ruangan bisa menyegarkan ruangan ya tanaman kaktus ini tidak tidak wangi tapi tapi membuat segar segar itu terasanya gimana ya bisa tidak menjelaskan segar segar itu gaib tidak terlihat kesegaran itu masuk kepikiran tiba-tiba saja masuk ke hati ke jiwa tiba-tiba saja itu coba kita pikirkan ya tentang kesegaran itu kan tidak terlihat begini ya kesegaran itu ini bendanya yang membuat kita segar diantaranya membuat ruangan segar menghasilkan oksigen kan ya mengikat karbon dioksida kalau tidak salah kaktus ini menghasilkan oksigen dan mengikat karbon dioksida juga tanaman kaktus ini bisa menjadi anti-radiasi anti-radiasi ya kalau tidak salah begitu bisa menjadi anti-radiasi jika orang yang mungkin terlalu sering ke handphone di rumahnya atau ke laptop misalkan nah kita bisa menyimpan kaktus ini di dekat ya tidak terlalu dekat ya pokoknya di ruangan tempat kita kerja atau tempat kita main handphone begitu ya karena memang ada bisa juga dipakai untuk anti-radiasi katanya begitu katanya ya tidak apa-apa ilmu katanya juga jika bermanfaat ambil jika tidak bermanfaat jangan begitu kalau jika menurut anda bermanfaat anda ambil jika menurut anda ah kurang bermanfaat tidak apa-apa tidak usah jadi bertengkar kan begitu ya simple saja jadi untuk jodiak aries kesimpulannya memang ada kecocokan dengan tanaman kaktus yang mau pesen kaktus boleh boleh yang mau pesen kaktus saya tidak apa-apa yang tidak tidak apa-apa kita saling berbagi sharing semoga ada manfaatnya semoga ada yang bisa diambilnya kalau motivasi motivasi dari dulu sampai nanti saya mati motivasinya tetapkan ya dari awal channel jaga kesehatan salam untuk jodiak aries sehat selalu